Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan melakukan review dan juga check sound dari driver osl hyvee plus dengan 3 set terfinal ya, jadi ini adalah pesanan dari salah satu subscriber ini juga, mas sumarno dari inggrisik ya jadi beliau pesan git osl hyvee dengan 3 set terfinal seperti ini dan ini gitnya sudah jadi lor ya tinggal kita check sound dan juga kita nanti kita akan review juga jadi ini untuk git osl hyvee dengan 3 set terfinal seperti ini, cocok sekali dengan power supply itu untuk ampere nya bebas ya, tapi untuk voltasenya maksimal di 40V dari trafo dan ini sangat cocok sekali untuk di rumah ataupun di halaman rumah gitu, sangat cocok sekali karena sangat simple yang pertama sangat simple sekali minimalis terus harganya juga murah dan untuk suara juga ini flat ya, jadi suaranya bisa kita sesuaikan, bisa kita adjust dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu, misalkan kita butuhnya low sub bisa, mid-hike bisa tinggal kita sesuaikan dengan aksesoris dan juga speaker yang kita punya gitu pokoknya tinggal menyesuaikan lah gitu dan ini cukup mudah sekali untuk perakitannya karena ini tinggal colok ke power supply karena dia sudah sudah ada finalnya seperti ini jadi kita tinggal colok ke power supply gitu dan ini untuk nanti kita akan coba tes untuk speaker 15 in x2 dan juga 10 in x2 plus twitter cuman kalau untuk pemakaian jangka lama pemakaian sehari-hari saya sarankan maksimal main di 4 ohm atau main di 2 speaker pokoknya itu sudah sangat aman karena kalau mainnya terlalu kecil ohmnya ya hambatannya misalkan kita main 2 ohm 1 ohm itu lama kelamaan mungkin akan kurang awet lah untuk driver kita terutama untuk finalnya mungkin akan cepat panas dan lain sebagainya gitu dan ini juga sudah menggunakan hedgingnya pakai yang 20 cm tebal 4 mili ya jadi sudah ya cukup lah cukup tebal dan nanti untuk pendinginan final itu kipasnya saya sarankan di sebelah sini lor ya didekatkan dengan final gitu jangan dari sini soalnya kalau dari sini itu yang pertama dia kan dekat dengan kabel input ya kalau misalkan kabel head apa kipasnya kita simpen di sini soalnya kalau kita simpen di depan sini itu dia yang pertama dekat dengan input ini karena kalau input ini sangat sensitif jadi ketika misalkan dia kena suara kipas itu nanti akan jadi dengung atau suara kipasnya itu masuk ke speaker gitu itu gak jarang banyak sekali kasus seperti itu jadi misalkan suara kipasnya itu masuk ke dalam speaker jadi itu gak gak enak lah didengerin seperti dengung dan juga suara kipas itu sangat mengganggu gitu jadi yang kedua karena di sini tuh gak ada finalnya di bagian sini tuh jadi kita kalau kita ngipas kipas di sebelah sini itu kurang efisien dan kurang oke lah jadi lebih bagusnya itu di bagian sini di bagian belakang sini yang pertama dia jauh dari kabel input ya dari inputnya juga jauh yang kedua dia langsung berhadapan dengan TR final jadi ketika kipasnya ada di sini dia langsung menghempus langsung mendinginkan final terus disalurkan panasnya ke sini jadi itu lebih bagus dan juga lebih efisien lah gitu dan di sini untuk driver OSL HIP sendiri dia masih kelas AP kelas AP dan dia belum menggunakan yang namanya input balance tapi di sini dia sudah ada bias dan DCO bias dan DCO juga ini sudah saya settingkan sekalian jadi nanti kita tinggal dicolok saja tinggal di rakit gitu tapi misalkan pengen disetting ulang juga bisa ini untuk bias main di 0,35 0,40 0,45 itu sudah bagus sekali gitu semakin tinggi biasnya semakin jernih suaranya tetapi semakin cepat panas finalnya semakin kecil biasnya dia semakin adem finalnya tapi untuk kejernihan suara juga kurang gitu jadi saya sarankan sih kalau untuk bias main di 0,40 0,45 itu sudah oke sudah bagus sekali gitu tergantung kebutuhannya kalau kebutuhannya misalkan untuk nyetel musik di rumah yang kalem gitu yang enggak perlu kayak balapan sound gitu itu pakai 0,45 bagus tapi kalau untuk misalkan balapan sound yang kenceng-kencengan itu pakai 0,35 0,30 itu enggak masalah gitu soalnya kalau terlalu tinggi misalkan kita main di sound balap terus biasanya terlalu tinggi itu nanti cepat panas finalnya jadi cepat bahaya untuk TR final dan juga drivernya gitu tapi misalkan kalau untuk di rumah itu kan enggak perlu kenceng yang penting suaranya enak dan bisa didikmati itu pakai bias yang lumayan tinggi 0,45 enggak masalah gitu oke ya kita langsung saja kita instalasi dengan power supply dengan speaker dan input lalu kita coba tes seperti apa untuk hasil suaranya nah oke ya ini sudah selesai saya instalasi langsung kita cek untuk suaranya ya langsung kita play musiknya selamat menikmati 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 dengan aksesoris yang kita punya dan juga dengan speaker plus si box nya karena itu speaker dan box juga sangat penting sekali gitu jadi bisa dibilang yang namanya sound system itu dia berpengaruh semuanya saling keterkaitan namanya juga system gitu jadi dari driver aksesoris sampai ke box speaker dan juga speaker yang kita gunakan jadi misalkan kita pengen speakernya pengen karakter suara low sub ya kita setting aksesorisnya itu di low sub terus juga si box nya juga dicarikan box yang bisa merespon nada low nada sub speakernya juga sama dicarikan speaker yang bisa menghandle nada low dan nada sub nanti bisa menghasilkan nada yang enak gitu jadi jangan sampai kita memaksakan speaker yang gak bisa low sub tapi dipaksa untuk low sub itu jelek jadi itulah tadi seperti suara dari kit osl hyvee dengan 3 ctr final ini suaranya sangat oke sangat enak sekali bisa dipakai di semua frekuensi mulai dari low sub mid high itu bagus sekali gitu oke lor ya terima kasih nonton video sampai habis semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai ters ters